Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel video kita kali ini kita akan memperbaiki amplifier pekaruki merek Blackspeeder yang suaranya total tidak ada namun untuk equalizer tone control dan ekonya masih berfungsi oke langsung saja kita buka kita lihat dalamnya kemudian kita pilih komponen-komponennya tidak ada komponen yang rusak kita ganti dengan komponen yang baru atau komponen yang bagus inilah daleman atau komponen-komponen yang ada pada amplifier ini diperkirakan dan amplifier ini mempunyai daya sebesar 350 watt kurang lebih demikian kita lepaskan kabel-kabel dari soketnya kita tandai letak-letak kabelnya jangan sampai salah ini ada tertulis atau ada diberi tanda jangan sampai salah waktu nanti memasangnya selamat menikmati 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 ya ini dia kit power amplifier nya dengan 8 transistor final merek Toshiba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang kita periksa terutama pada komponen yang kita curigai yaitu transistor finalnya terutama pada komponen yang kita curigai yaitu transistor finalnya kaki-kaki transistor finalnya dengan menggunakan ohmmeter saklar pada posisi kali 1 ohm kita ukur semua kaki-kaki transistornya basis kolektor emitter perhatikan pada video setelah kita ukur ternyata kaki basis dengan emitter terhubung langsung kolektor emitter terhubung semuanya terhubung jadi transistor ini course led atau kita katakan rusak selanjutnya kita lepas transistor dari PCB nya kita gunakan sedotan timah agar lebih mudah untuk melepas transistor pada PCB selamat menikmati oke setelah kita lepaskan kemudian kita ganti dengan transistor yang baru atau yang bagus untuk transistor finalnya bisa kita ganti dengan transistor yang sejenisnya tapi jangan salah yang NPN tetap NPN yang PNP tetap PNP transistor yang kita gunakan atau transistor tersebut kita ganti dengan menggunakan 2SA1943 dan SC5200 sebagai pasangannya pasang transistor panel yang bagus tersebut pada head sync jangan lupa micanya juga tetap harus dipasang sebagai isolator selamat menikmati selamat menikmati oke setelah kita pasang transistornya pada head sync kemudian kita pasangkan kembali pada PCB nya jangan ada solder yang tersolder ke komponen yang lain nanti akan terjadi course led atau transistornya bisa rusak kembali oke semuanya sudah terpasang periksa sekali jangan ada solder yang tersolder ke komponen yang lain nanti akan terjadi course led atau transistornya bisa rusak kembali hubungkan kembali kabel-kabelnya pada soket yang sudah tersedia awas jangan sampai salah pasang itu sudah ada tandanya masing-masing pada PCB oke setelah kita yakin tersambung dengan benar tidak ada yang salah kita coba aja langsung kita masukkan arus listriknya oke sudah hidup amplifier nya sudah kita perbaiki dan suaranya sudah normal kembali jadi tidak bisa kita pergunakan untuk karukiya serupa namun serupa namun terima kasih terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangan jangan lupa jangan lupa subscribe like and share ya 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 ya